Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Gue lagi ada di suatu wilayah di Jakarta Barat Kebetulan ini ada di Auto Project E-Rage Depannya itu ada salah satu mobil customer kita yang menurut gue wajib banget untuk kita ulas Tentang mobilnya maupun ownernya Nah, tanpa buang waktu lagi gue panggil ini dia ownernya Halo bro Halo, selamat sore Selamat sore Boleh perkenalan diri dulu? Boleh, nama gue Ferdi Hansa dari Pamulang, Tangerang Selatan Tangerang Selatan, berarti Ciputat loh ya Pamulang, pamulang, sananya lagi berarti? Berarti gantinya di? Ganti velaknya di? Di Binjai Walk Cenere Kok Pamulang ke Cenere? Karena apa ya? Terdoktrin Kemakan rayuan gombal Binjai ini Bener bener, salam dari Binjai itu Bro, Ferdi berarti ya? Bro Kegiatan lu apa sehari-hari bro? Saat ini gue mengupdate Tangerang Selatan sebagai anggota DPRD Wih, keren Kalo boleh tau di bagian apa tuh? Gue di komisi 1 di bagian pemerintahan dan hukum Mantap Bro, boleh ceritain ga bro di belakang kita ini ada mobil apa sih? Ini mobil pertama gue namanya Wooling Convero tahun 2018 Wooling Convero 2018? Bener Kenapa? Menurut gue yang paling masuk kantong ya ini pada saat itu Pada 2018 itu? 2018 itu lo udah jadi anggota? Belom, jadi gue jadi anggota Dewan itu 2019 2018 ini dari hasil kumpulin tabungan dan segala macem Wih, kayaknya dari obrolannya tuh kayaknya ini bener-bener berat banget ya? Perjuangan kayaknya ya? Perjuangan gitu, dengan istri Mobil pertama? Mobil pertama Wih, mantap Berapa sih waktu itu? Harga waktu lo belinya berapa? Harganya 170 Kemudian dapet potongan iskon sekitar 157an Oke, 157 juta lah ya Dapet mobil 7 seat, bisa untuk pake keluarga juga Betul sekali Oke, selain untuk harga Apalagi yang waktu itu menjadi konsen lo? Karena memang 8 seater Kemudian juga harga paling murah Dan menurut gue harga segitu yang paling fiturnya lengkap Dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya Dibanding dengan pesaingnya fiturnya paling lengkap? Dengan harga yang paling murah Dengan harga yang paling murah Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih It's all about budget nih Berarti lo udah pake mobil ini let's say Hampir 4 tahun lah ya? Ya, 3 tahun lebih 3 tahun lebih Gimana pengalaman lo menggunakan Wuling Almas ini? Ini bukan yang RS berarti ya? Ini Convero Convero Oh iya salah, sorry Wuling Convero Convero Gimana pengalaman lo selama 3 tahun pake? Nyaman sih Karena memang gue Ini mobil pertama gue Dan sebelum punya mobil gue gak bisa nyetir Sebelum punya mobil lo gak bisa nyetir? Oke Jadi punya mobil dulu lo baru bisa nyetir Kunci itu? Itu kunci salah satu kunci dalam mau nyetir? Betul Jadi harus punya dulu Kalau bagi gue ya Baru lo akan tergerak untuk belajar nyetir Kalau tidak mau Akhirnya lo berani diri beli mobil Yang notabene nya lo gak tau Eh gue gak bisa nyetir nih Betul sekali Dini lo bisa? Gak bisa Jadi lo kedua beli mobil Gak bisa nyetir? Iya Wah ini patut dicontoh loh Tapi dengan tujuan lo Kayaknya kalau gue punya mobil Gue harus bisa nyetir nih Betul Makanya gue kursus waktu itu kan Oke Setir mobil Beberapa waktu Alhamdulillah bisa lancar Terus Apa aja pengalaman ya Pake mobil ini? Boleh gak share Positif atau negatifnya Tentang si Wuling Convero ini? Menurut lo nih? Menurut lo Ya Kekurangannya dulu Oke Kita akan bahas kekurangannya dulu Karena memang Masyarakat kita itu memang paling suka bahas kekurangannya Iya Biar tau dulu gak enaknya apa baru enaknya Oh oke Karena kita kalau ngomong enak dulu nanti lupa gak enaknya apa Bener Yang udah dipikirin enaknya dulu ya Minusnya sih sedikit ya Bagi gue yang ngerasain sudah lebih dari 3 tahun Oke Ini shock breakering agak keras Bantingan agak keras Oke shock breaker keras Bantingan keras Selebihnya aman sih menurut gue Selebihnya Selebihnya aman Karena tadi Ini baru pengalaman pertama gue ngendalain mobil Dan punya mobil Sehingga gue belum punya perbandingan yang luas Untuk mobil-mobil yang lain ya Tapi lo udah bisa ngerasain nih Waduh Kayaknya shocknya kurang enak nih gitu kan Betul Perbandingannya kurang enak Ya tapi Overall ketika diganti nanti shock breakernya ya Pasti akan lebih baik kan Oke Dan ini udah diganti? Belum ini bawaan masih Masih bawaan Oke berarti lo masih gak ada masalah ya dengan Shock breakernya yang kurang empuk gitu ibaratnya Ya sebenernya sih kalau kita Bawa beban banyak kemudian perjalanan jauh bermasalah Tapi Ya karena memang ini mobil Kendaraan tempur lah Setiap hari dipakai Ya nantilah Belum butuh-butuh banget untuk diganti shock breakernya Oke Siap Itu kekurangannya Nah abis itu selanjutnya kelebihan nih Kelebihannya dari mobil ini Dengan harga yang menurut gue paling murah di kelasnya Oke Ini sudah full sensor Depan belakang ada sensor Oke Kamera mundur juga ada Oke Ada juga TPMS disini Jadi kita tahu kalau kompes atau tidaknya Dan juga fitur-fiturnya menarik Di dalam ada head unit besar sekali Oke Dan di dalam banyak yang digital Jadi Ini pengalaman pertama gue punya mobil Dengan harga yang paling masuk di kantong gue pada saat itu Dan Menurut gue Saat ini sejauh ini nyaman-nyaman dipakai Kecuali yang tadi masalah shock breaker Masalah shock breaker Untuk mengiarkan bahwa terlalu dekat gitu kan Oke Ya helpful banget sih Helpful Mungkin bagi kalian yang baru Belum bisa nyetir Pengen belajar nyetir Mau ngikutin caranya Bro Ferdi Boleh tuh Beli mobil dulu Nah ini bisa menjadi salah satu mobil pilihan nih Pilihan Ini masih pertama bro Masih pertama Ya kalau yang konferoan terbaru Kayaknya udah jauh lebih ini ya Tampilan lebih menarik Lebih diperbaharui gitu kan Ada Oke Ngomong-ngomong Lo Ikut komunitasnya gak sih? Ya Gue ikut komunitas Apa komunitas Nama komunitasnya apa? WTR Wuling Tangerang Raya WTR Wuling Tangerang Raya Berarti itu include sama Almas juga? Ya Apa aja masuk Tapi memang lebih banyak ke konfero Oke Apa sih Kenapa lo sampai mau ikutan Apa namanya Komunitas kayak gitu Bukannya Sorry nih ya Ya gue gak tau kan Tapi kayak Bukannya wakil rakyat itu sibuk ya? Ya Menyibukan diri lah sebenernya Menyibukan diri Karena gini Terlalu jujur Ini mobil Kan Belom banyak ya Ini mobil dari China Dari Tiangtop gitu kan Oke Gue harus tau Dan ikut komunitas Supaya lebih mengerti tentang mobil ini Makanya Di dalam komunitas itu kan Banyak sharing Kemudian juga Ada keluhan apa sih Mungkin tidak dialami gue Tapi dialami orang lain Sehingga gue bisa lebih waspada Terhadap mobil ini Kalau ada kerusakan Oke Jadi Gue harus masuk komunitas Untuk bisa ngebangun relasi Banyakin temen Siapa tau kan Kalau ada service juga Di bingkar resmi Ada potongan diskon Kalau anak komunitas Nah pertanyaan gue Lo tadi kan bilang Lo pengen masuk komunitas itu Supaya lo bisa tau nih Kekurangan dari mobil ini Yang mungkin lo gak ngerasain Tapi orang lain ngerasain Itu lo temuin? Temuin Tapi memang tidak gue alami Seperti misalkan Long tire tuh banyak yang rusak Oke Oke Dan intinya sih sebenernya gue gak tau ya Apakah memang karena pemakaiannya Kurang baik Atau karena memang Mobilnya ada Tantang petik cacat gitu kan Tapi sejauh gue yang gue pake Memang belum ada masalah yang berarti Gitu kan Tapi temen-temen ada yang mengalaminya juga Gitu Dan itu gue gak tau Kenapa terjadi Apakah karena tadi Makenya kurang baik Misalkan Atau karena hal-hal lain Itu gue gak tau Oke Berarti intinya dari Kalau dari unit yang lo pake sendiri Itu gak ada malfunction yang seperti orang lain pake Betul sekali Oke Terus Apalagi sih kelebihan Lo nih ikut komunitas gitu Selain lo bisa cari tau tentang segala macem itu Ada lagi gak sih? Intinya sih kita Persaudaraan ya Persaudaraan Karena tadi yang gue gak pernah kenal Dan gue gak pernah tau Komunitas mobil itu seperti apa Sehingga gue tau Orang-orang di dalamnya Yang memang kesibukan gitu kan Mobilnya beragam Ada yang memang mobil yang khusus touring Misalkan Khususus touring Oke Kemudian juga ada mobil yang full modifikasi Dan lain sebagainya Dan kalau mobil gue kan Ya masih standar lah Hanya merubah sedikit Atau menambah sedikit bagiannya saja Oke Sekarang gue pengen ngobrol masalah Modifikasi ini Boleh Boleh Dari mobil lo ini Apa aja yang udah lo modifikasi? Minim banget sebenernya Karena kan ini mobil pertama gue Gue bingung memodifikasi apa Dan juga sebenernya Kalau untuk aksesori suhu Lincoln Vero Masih minim lah Tidak terlalu banyak dengan brand-brand yang lainnya Oke Jadi gue hanya menambahkan Beberapa garnish Untuk misalkan Seperti lampu depan Oke Lampu belakang Lampu belakang Lampu belakang Sama handle pintu kanan kiri Oke Itu yang memang paling kelihatan Mempermanis aja lah ya Mempermanis aja Oke Yang paling baru Yalah gue ganti velg kayak Sarah After that? Satu bulan baru aku Baru satu bulan yang lalu Oke Abis itu selain garnish dan velg Apa lagi yang lo ganti? Overall Gak ada yang gue ganti Hanya penambahan misalkan Kayak sarung setir Ya itu minim-minim aja sih Yang memang paling terlihat Yang diluar ini aja Kenapa? Nah ini pertanyaan gue Bakal menjebak dia nih Kenapa bro? Kenapa lo ganti velg? Hahahaha Yang pertama Karena memang Bannya harus sudah gue ganti Oke Berarti pertama ini gara-gara Lo mau ganti ban Ganti ban Oke Pilihan kedua Apakah memang hanya ganti ban Atau sekalian pelaknya Oke Yang ketiga Karena tadi Gue ngeliat channel Di kontennya Om Fitraeri Oke Sama lo kan Akhirnya gue coba Beranikan diri kesana Ngeliat pamerannya Di scenery mall Dan akhirnya gue Mutusin untuk Pakai HSR Akhirnya lo putusin buat ganti? Buat ganti Oke Apa yang paling Ibaratnya gini loh Kalau kita mau Lakukan sesuatu Kan pasti ada Bener-bener yang Menjadi satu trigger besar kita kan? Betul Apalagi kayak Ya Ini mobil pertama lo Dan lo belum pernah modif mobil juga Sampai lo kepikiran buat ganti velg Apa lo gak takut? Duh ntar kalo gue ganti velg Gini-gini segala macem Kayak gitu loh Enggak sih Karena memang Apa namanya Gue udah cukup cari informasi Mengenai velg yang akan gue ganti Oke Karena gue punya beberapa opsi Bukan hanya HSR sebenarnya Oke Tapi karena memang Lebih banyak gue Informasi yang gue dapetin dari HSR Dan akhirnya Gue berani untuk pake HSR Dengan tadi mempertimbangkan Nanti kalo ganti velg bagaimana? Nanti bagaimana? Dan seterusnya Itu sudah lo pikir matem-matem Dan It's okay? No problem? Oke Gue demen banget nih Nah Kalo gitu boleh dong Ceritain pengalaman lo Waktu lo ganti velg ke Binjai Seperti apa? Dari lo dateng tuh Seperti apa sih? Udah saat gue dateng Memang gue bukan customer yang pertama ya Jadi gue cukup ngantri juga sih Tokonya rame Alhamdulillah Alhamdulillah Komisi-komisi Jauh tuh kayaknya Jadi Tutup ngantri beberapa waktu Akhirnya Ya dilayan nih tetap Tapi untuk mengganti velgnya kan Harus menunggu dulu kan Sampai yang lainnya selesai Spuring, balancing dan seterusnya gitu kan Oke Ya di momen itu Di momen nunggu gue Bisa memilih Apa ya? Lebih banyak opsi Palang berapa Ring seperti apa Dan seterusnya gitu kan Nyobain dulu mungkin ya Nyobain dulu pasti Gue fitting dulu Tadinya gue fitting 4 velg Tapi gue hanya nemu Yang gue paling suka 3 Oke Gak velg akhirnya Terakhir gue Gue melihat kanan kiri Segala macam Plus minusnya Akhirnya gue pilih velg yang sekarang Itu fittingnya Pake ban lo tempel di mobil? Betul Pake ban tempel di mobil Waduh enak banget ya? Enak kan bebas milih Kata mbaknya Bebas pak Mau milih yang mana aja Nanti kita pasangkan Kita cobain dulu di mobil Kita cobain Ya karena itu memang Harus sih Karena jaman sekarang tuh Lo kalo cuman ngeliat doang Kayaknya kurang Betul Lo harus ngeliat Depan mata Kepasang di mobil Wah bagus nih Baru Semuanya yang kemarin gue fitting Kece sih memang Oke Tapi Menurut gue Ini yang paling kece menurut gue ya Yang velg yang sekarang gue pilih Apa yang Yang membedakan tuh apa? Kenapa sampai kira logo gue pilih gini aja deh? Ya kemarin kan memang Ada 2 pilihan Ring 15 dan 16 Oke Kemudian ada Ring 15 itu palang 5 Atau palang 6 Kalau tidak salah gitu kan Tapi yang menurut gue Paling terlihat Dan Karena gue juga pake aksesori Sekali per itu kan Oke HSR juga Jadi Ketika gue Ketika dipasang Kemudian gue melihat tampilan looknya Kayaknya lebih menarik Yaudah akhirnya gue pilih Dari 3 opsi tersebut Oke Nah terus pelayanan di Binjai seperti apa mbak? Bro Pelayanan baik Kemudian komunikatif juga Dari Apa namanya karyawan disana Dari mbaknya juga Overall Semua baik lah Tidak ada yang memang Kurang Tapi memang Ada yang harus ditingkatkan Karena memang disana rame ya Rame sehingga Momennya pas lagi rame mungkin ya Iya Momennya pas lagi rame Sehingga kita butuh Lebih banyak waktu untuk menunggu Karena tadi Keterbatasan lahan Kemudian juga jumlah Apa namanya Karyawan disana juga Ya itu Overall Bisa oke lah Masih bisa ditolerir lah ya Masih bisa ditolerir Iya iya Gue kayak nangkep sih maksudnya Pas dateng lagi rame Jadi kan mau gak mau ya Kita harus Kita memang Mendahulukan ya Mana yang dateng duluan kan Seperti itu Oke 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 Nanti itu bisa jadi Apa perlu kita lebarin lagi ya? Boleh Jangan dong Belum Itu baru buka bro kebetulan Belum ada setahun itu Belum ada setahun ya Yang di Ceneri itu belum ada setahun Oke Nah Terakhir nih Lo ada kritik atau saran gak Untuk HSR Wil? Sejauh ini sih bagus ya Tapi memang Harus terus di update ya Oke Karena kan Orang itu penilaian terhadap Bentuk Terhadap apa namanya Looknya itu kan Pasti beda-beda kan Selera gue dengan selera lo Pasti beda gitu kan Betul Nah harus terus di update kekiniannya Dan juga Mungkin harus lebih banyak Penambahan aksesoris-aksesorisnya Terlebih Untuk mobil-mobil yang memang Baru lah Seperti Convero ini Gitu kan Jadi misalkan Mengenai kaliper Ataupun yang lainnya Lower kit dan seterusnya Yang memang ada Produk HSR-nya Sehingga mobil jenis Apapun yang memang Sekarang ada di Indonesia Itu ada Bisa dipasangkan di HSR-nya tersebut Oke Siap Berarti develop kita nih Harus lebih cepat Harus lebih cepat Dan harus lebih luas lagi Oke Bro Ferdi Sekali lagi thank you so much Atas waktunya Thank you juga Udah percayaan kaki-kakinya Kepada HSR Wil Sekarang gantian warga Tangerang Yang mempercayakan nasibnya Kepada Bro Ferdi Loh gitu gak Tangerang Selatan Tangerang Selatan Oke Boy segitu dulu Lumayan banget nih Seru juga ngobrol sama Bro Ferdi dengan pengalamannya Dengan mobil barunya juga Gue baru pertama kali sih Ketemu orang yang Dia beli mobil Padahal belum bisa nyetir Dia beli Karena memang pengen belajar Dari Cara dia ngobrol Dan tatapan itu Gue ngeliat kayak Itu kayak perjuangan lo yang cukup keras ya Betul Oke lah Tetap pertahankan Semoga makin lancar terus Kerjaannya Segitu dulu video kita kali ini boy Gue Aldirai Sundur Diri Jangan lupa Ingat file like Ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh